Intro Bahan-bahan yang diperlukan 500 gram daging giling, mustard, garam, merica, dan gurkin atau timun kecil, tomat, bawang bombay, bir, roti burger, dan mayonnaise itu ada di sebelah kanan caranya yang pertama tuang setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh merica di daging gilingnya lalu diaduk-aduk dulu karena menggunakan tangan, pastikan kalau tangan kalian itu bersih ya, dicuci dulu cara pengolahan daging ini terinspirasi dari Pokeh America, Jamie Oliver selanjutnya tambahkan di daging 1 sendok kecil mustard lalu saya aduk lagi supaya tercampur rata bisa aja sih, kalau kalian memasukkan semua bahannya dulu baru terakhir dicampur bahan terakhir yang ditambahkan ke dalam daging giling ini adalah 3 sendok makan bir kamu bisa pilih bir yang mengandung alkohol atau tidak mengandung alkohol selain untuk diminum, bir bermanfaat juga loh untuk membuatkan daging dan menambah cita rasa daging setelah tercampur rata, panaskan sedikit minyak, kira-kira 2 sendok makan di atas wajan dengan api sedang kalau disini saya membagi daging menjadi 4 bagian kemudian kita bulat-bulatkan sebelum dimasukkan ke wajan, jangan lupa dipipih-pipihkan dulu dagingnya sembari menunggu, saya ris-iris bawang-bombai, tomat, dan timun kecilnya kemudian jangan lupa membalikkan dagingnya kalau kira-kira kedua sisi sudah matang, kali ini saya balikkan lagi karena saya ingin meletakkan keju di atas dagingnya supaya kejunya ada efek melelehnya kejunya, kamu bisa pilih keju yang berbentuk segi 4 tapi saya disini membeli keju parut karena kebetulan rasa keju yang saya suka adalah di keju parut ini ketika sudah terlihat kejunya sedikit meleleh, kita angkat dagingnya untuk menyiapkan rotinya, saya panaskan roti di atas wajan tanpa minyak roti sudah berubah warna jadi agak kecoklatan baru ditambahkan sos tomat atau sos sambal dan mayonnaise banyaknya sos tomat atau sos sambal ini tergantung selera kamu, suka pedes atau enggak sekarang tinggal kita susun deh burgernya masukin daging dan bahan-bahan lain yang sudah kita siapkan sebelumnya yeay, burgernya udah jadi adi deh kamu bisa langsung santaf burgernya atau kamu kasih tambahan lainnya misalnya kentang goreng atau kentang rebus tapi disini saya lebih memilih salam supaya kelihatan lebih sehat gitu semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa subscribe supaya gak ketinggalan video lainnya dan silahkan like kalau kalian juga pecinta burger sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya tschüss 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 tschüss